Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa meski setiap tahun pemerintah menggelontorkan dana besar untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan, namun masih ada saja warga tak tersentuh pembangunan. Di Pasangkayu, Sulawesi Barat, ratusan warga harus bertarung nyawa, menyeberangi jembatan gantung yang lapu karena tak ada jembatan. Seperti inilah kondisi yang dialami warga di kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Setiap hari mereka harus bertarung nyawa, menyeberangi jembatan gantung lapuk yang terbentang sekitar 40 meter di atas permukaan sungai yang dihuni ribuan buaya ganas. Selain lapuk, jembatan gantung yang terletak di ujung jalan rusak Pasangkayu ini kondisinya juga sudah nering, sehingga sangat membahayakan warga yang melintas. Meski terkadang muncul rasa takut karena dihadang kawanan buaya ganas yang setiap saat muncul di sepanjang muara sungai dan kawasan jembatan gantung, namun warga tetap nekat melintas karena tidak ada pilihan lain. Menurut warga sekitar jembatan ini merupakan akses jalan satu-satunya untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas di pedesaan maupun untuk mengangkut hasil pertanian mereka ke wilayah perkotaan. Ini jalan sehari-hari digunakan sama masyarakat? Iya, hari-hari digunakan ini, bahkan siam malam digunakan masyarakat pada masing-masing orang Pasangkayu. Dipakai untuk mengangkut apa dari dalam ini Pak? Mengangkut, nanti ya hasil-hasil kebung macam sawit, mie, pisang, jagun, ya sudah inilah kendalanya petani kasihan di sini, masih tersendangan manual karena jembatan masih ini, ini sumber penghidupannya orang di atas ini. Jadi tidak ada jalan alternatif lain di sini Pak? Tidak ada. Mirisnya, kerusakan jembatan ini sudah berlangsung selama tujuh tahun, namun tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Padahal jembatan ini hanya berjarak sekitar 3 km dari kantor Kabupaten Pasangkayu. Pemerintah desa setempat bahkan sudah berulang kali mengajukan proposal bantuan pembangunan jembatan penyeberangan, namun hingga kini tak kunjung di respon pemerintah. Kini warga hanya bisa pasrah dan berharap pemerintah daerah setempat bisa segera membangun jembatan yang memadai untuk menunjang kelancaran transportasi mereka mengangkut hasil panen petani ke wilayah perkotaan. Dari Pasangkayu Joni dan Netunapa, Ayus melaporkan.